Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrabbilalamin Wal'akibatu lilmuktaqin Wal'khusranu lil'asin Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad Wa ala ali Sayyidina Muhammad Amma ba'd Jamaah Al-Fatih Channel dan Sahabat Youtube Dimanapun Anda berada Senang sekali bisa berjumpa pada saudara-saudaraku Saat ini yang dalam keadaan sehat walafiat Tak kurang suatu apapun Itu kenikmatan yang perlu kita syukuri bersama Dengan mengucapkan Alhamdulillahirrabbilalamin Salawat dan salam Semoga tercurah keharibaan baginda Rasulullah Nabi yang kita cintai Dan kita ikuti sunnah-sunnahnya Pada kesempatan yang baik ini Ingin kami berbagi kepada saudara-saudaraku Tentang satu amalan Yang menjadi kunci penyebab Allah Sayang kepada kita Ada pun judulnya Yaitu kalimat kunci Penyebab Allah sayang Dan kabulkan hajatmu Baca doa mustadab ini Minimal tiga kali Usai surat fardu Ternyata ada Amalan Yang kadang tidak panjang Tetapi sungguh luar biasa Apalagi jika amalan itu Datang dari Allah Yang dibawa oleh Nabi Allah Muhammad SAW Yang bisa kita ikuti Itu sudah satu pahala Karena itu menunjukkan bahwa kita Mencintai Rasulullah Dan jika kita mencintai Rasulullah Maka kita pun Akan diakui sebagai umat Muhammad Dan yang akan mendapatkan safaatnya Ketika di Yaumul Mahshar nanti Disini ada satu doa Yang disampaikan Oleh Abu Hurairah Radhiul Anhu Bahwa Rasulullah S.A.W. bersabda Yang berbunyi Allahumma khfir li Wali-wali jaya Robbir hamhumma Kama robdayani Sohira Doa ini memang sangat mudah Sangat pendek Mudah diucapkan Tetapi pengaruhnya sungguh luar biasa Jika kita niatkan Doa ini Untuk memohonkan ampun Kepada kedua orang tua kita Akan dosa-dosa Yang sudah dilakukan oleh orang tua kita Karena Jika seorang anak Mendoakan Kepada orang tuanya Memintakan ampunan kepada Orang tuanya Agar Allah mengampuni Maka Allah Akan menyayangi Seorang yang Mau melakukan hal Seperti itu Karena Ridho Allah itu Bergantung kepada Ridho Orang tua Kita kembali kepada Doa tadi Kita ulang lagi Bismillahirrahmanirrahim Yang artinya Yang artinya Ya Allah Ampunilah aku Dan kedua orang tuaku Tuhan Kasianilah mereka Kedua orang tuaku Sebagaimana mereka Membesarkanku Ketika aku Masih kecil Hadis Riwayat Imam Ahmad Imam Ahmad Dan yang lain Jadi doa ini Berasal Dari Nabi Sesuai dengan Sunnah Rasul Jadi kalau kita Mengamalkan doa ini Sungguh sangat mulia Dan bermakna Yang luar biasa Bagi Kedua orang tua kita Dan hal ini Akan menjadi Penyebab Allah Menyayangi kita Karena kita Menyayangi orang tua kita Dengan Doa Yang sungguh Luar biasa Yang diajarkan oleh Rasulullah ini Berangkali Anda sudah Mengamalkannya Doa ini Tetapi Kemungkinan Belum diningatkan Maka saat ini Jika Anda Sudah Mengamalkan Maka Nyiatkanlah Doa ini Dengan Harapan Untuk memohon Ridu Allah Untuk memohonkan Ampun Atas dosa-dosa Kedua orang tua kita Dengan demikian Allah Insya Allah Akan mengasihi kita Karena Orang tua kita Itu menjadi Penyebab Kerinduan Allah Subhanahu Wata'ala Dan Insya Allah Allah pun Jika menyayangi kita Hajat seperti apapun Yang kita minta Akan segera Dikabulkan oleh Allah Dan Doa ini Bisa Anda baca Minimal tiga kali Setelah selesai Sholat Fardu Dan boleh pula Diucapkan Dimanapun Dan kapanpun Anda Ingin Mengucapkan Doa ini Karena Kerinduan Allah Dengan Membaca doa ini Akan selalu datang Kepada kita Demikian yang dapat kami Sampaikan Mudah-mudahan Ada manfaatnya Ada kesalahan Kekilapan Kami mohon maaf Yang setelus-telusnya Akhirul kalam Bilahi taufiq Walidayah Wal inayah Wal barukah Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh